Intro Baru-baru ini, Infinix Note 40 telah resmi diluncurkan di Indonesia. Namun, ada kabar mengejutkan yang muncul dari Transion Holding. Secara diam-diam, mereka ternyata telah mempersiapkan peluncuran Infinix Note 50 di pasar global. Ponsel ini tidak hanya sekadar penerus, tetapi merupakan upgrade signifikan dari Note 40 dengan peningkatan yang mencolok dan harga di kisaran 2 jutaan. Infinix Note 50 diharapkan dapat mengungguli pendahulunya. Kabar terbaru adalah persiapan mereka untuk meluncurkan Infinix Note 50. Desain render dan spesifikasi lengkap dari ponsel ini telah tersebar luas di internet, memicu kegembiraan dan spekulasi di kalangan penggemar Infinix. Lebih lanjut, Infinix telah mencapai prestasi luar biasa dengan menduduki peringkat ketiga dalam penjualan ponsel, menggeser Xiaomi yang kini berada di peringkat keempat. Hal ini mencerminkan strategi cerdas dari Transion Holding, pemilik merek Infinix, yang berkomitmen untuk merilis ponsel dengan spesifikasi tinggi namun tetap terjangkau. Dengan pendekatan ini, Infinix tampaknya siap untuk memanjakan konsumen dengan pilihan ponsel yang menarik dan terjangkau. Sebagai penerus dari seri Note yang telah sukses di pasaran, Infinix Note 50 dikabarkan akan menjadi pemain utama dalam persaingan smartphone dengan harga awal sekitar 2 juta. Untuk pasar global, Infinix Note 50 tidak hanya menawarkan spesifikasi yang menarik tetapi juga berpotensi mengguncang dinamika harga di industri ponsel. Menurut laporan terbaru dari sebuah portal berita, Infinix sedang menggarap seri Note 50 dan kabarnya varian biasa dari seri ini akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu hanya 2 jutaan. Tapi tunggu dulu, ada lebih banyak lagi. Infinix terkenal dengan strategi penurunan harga setelah peluncuran produk baru. Dikabarkan bahwa Infinix Note 50 ini akan dijual sekitar 2,7 juta pada awalnya. Namun kemungkinan besar harga tersebut akan turun menjadi hanya 2,4 juta, mengikuti tradisi yang telah ditetapkan oleh model sebelumnya. Ternyata, Infinix memiliki rencana besar untuk tahun 2024. Menurut informasi terbaru yang kami dapatkan, Infinix tidak akan meluncurkan HP 4G-nya di pertengahan tahun 2024. Sebaliknya, mereka sedang fokus untuk menggarap HP 5G yang bertujuan untuk bersaing di kelas menengah. Infinix tampaknya serius ingin meningkatkan posisinya di pasar dengan mengadopsi teknologi 5G yang lebih canggih. Untuk desain, Infinix telah membuat perubahan signifikan. Mereka tidak lagi mengusung desain kamera kotak yang biasa. Jika render ini benar, para penggemar Infinix mungkin akan sangat senang melihat perubahan desain tersebut. Perubahan ini bisa menandakan upaya Infinix untuk menyegarkan tampilan produknya dan memberikan kesan yang lebih modern dan menarik. Sejalan dengan tren desain terkini dalam industri smartphone, bodi belakangnya yang terbuat dari kaca menambah kesan premium. Sementara frame samping yang terbuat dari plastik memberikan kontras yang menarik dan meningkatkan ketahanan. Dengan ketebalan hanya 8 mm, ponsel ini menonjol karena desainnya yang ramping, memberikan kesan modern dan stylish. Lebih lanjut, bobotnya yang sangat ringan, hanya 180 gram. Memulai dari bagian belakang ponsel, bahan kaca yang mengkilap menambah sentuhan estetika premium, sementara sertifikasi IP53 menjamin ketahanan terhadap air dan debu. Kombinasi ini memberikan keamanan tanpa mengorbankan tampilan. Ditambah lagi dengan bobot ponsel yang ringan dan bezel yang tipis, pengalaman ergonomis menjadi semakin optimal. Bergerak ke bagian layar, ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED flat berukuran 6,78 inci, menawarkan refresh rate 120 Hz, sampling rate 360 Hz, dan kecerahan puncak yang mencapai 1200 nit, menawarkan visibilitas yang sangat baik dalam berbagai kondisi pencahayaan. Sementara fitur Gorilla Glass 5 terbaru memberikan lapisan proteksi tambahan. Tidak kalah pentingnya, fitur Widevine L1 dan HDR10 Plus memperkaya fungsi multimedia, memungkinkan konsumen menikmati konten berkualitas tinggi dengan jangkauan dinamis dan warna yang lebih luas. Ini berarti bahwa ponsel tidak hanya menawarkan performa yang canggih, tetapi juga keunggulan dalam hal kualitas tampilan. Dalam perangkat mobile modern, salah satu komponen krusial yang menentukan kinerja adalah chipset. Infinix Note 50 dalam konteks ini memilih untuk meningkatkan dengan Mediatek Dimensity 6100 Plus. Logis bahwa HP Infinix Note 50 biasa ini akan menggunakan chipset Dimensity 6100 Plus, mengingat perangkat ini menyasar segmen kelas menengah ke bawah. Penggunaan chipset ini diharapkan dapat menawarkan keseimbangan yang baik antara kinerja yang efisien dan harga yang terjangkau, sehingga menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen yang mencari smartphone dengan kemampuan 5G namun dengan budget yang lebih terbatas. Untuk skor AnTuTu di kelas harga 2 jutaan, HP ini kabarnya sudah mencapai lebih dari 450 ribu, yang membuktikan bahwa Mediatek secara diam-diam bisa bersaing di kelas menengah. Soal performanya, skor seperti ini menunjukkan kemampuan chipset yang kuat, memungkinkan penggunaan aplikasi yang lebih berat dan multitasking yang lebih lancar. Ini adalah bukti bahwa Mediatek terus mengembangkan teknologi mereka untuk menyediakan performa yang kompetitif bahkan di segmen harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kehadiran RAM sebesar 8GB atau yang paling tinggi 12GB dan internal storage sebesar 256GB pada Infinix Note 50 memungkinkan untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa. Sistem operasi yang digunakan oleh ponsel ini adalah Android 14 yang dipadukan dengan antarmuka XOS terbaru, yaitu XOS 14. Menariknya, perangkat ini hanya mendapatkan 2 kali pembaruan OS Android dan pembaruan keamanan berlangsung selama 3 tahun. Dalam dunia fotografi smartphone, resolusi kamera sering menjadi salah satu parameter utama yang diperhatikan konsumen. Dalam kasus Infinix Note 50, ponsel ini menawarkan kamera utama 108MP dengan Optical Image Stabilization, Ultra Wide, dan lensa makro, serta selfie kamera 32MP. Dari sudut perekaman video, Infinix Note 50 menawarkan kemampuan rekaman 4K pada 30fps, meskipun kamera depan tampaknya masih mempertahankan standar 1080p. Ini bisa dianggap cukup memadai untuk kebutuhan video selfie atau panggilan video. Sangat jelas bahwa Infinix berambisi untuk tidak kalah dari Xiaomi dalam segmen kamera. Menampilkan kamera utama dengan resolusi tinggi, kedua perangkat ini akan bersaing ketat untuk mendominasi segmen ini. Pengalaman fotografi yang luar biasa juga didukung oleh fitur konektivitas canggih seperti teknologi 5G, Bluetooth 5.3, dua speaker stereo dari JBL, slot memory card, koneksi NFC, vapor cooling chamber di bagian belakang, dan fingerprint di dalam layar. Sayangnya, HP Infinix terbaru ini telah menghilangkan beberapa fitur yang dianggap penting oleh banyak pengguna, yakni jack audio dan slot kartu memori. Penghilangan ini mungkin akan mempengaruhi keputusan pembelian bagi sebagian konsumen yang menganggap fitur-fitur tersebut krusial. Dan terakhir, kapasitas baterai tinggi sebesar 5000 mAh dengan fast charging kemungkinan 68 Watt yang akan memberikan daya tahan yang luar biasa, sehingga perangkat dapat diisi daya dengan cepat. Kehadiran wireless charging menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam pengisian daya, membebaskan pengguna dari keharusan menggunakan kabel. Rumor tentang peningkatan fitur fast charging ini sekali lagi kami peroleh dari sumber di India. Jika Infinix Note 40 yang dirilis tahun ini dijual sekitar 2,7 jutaan, tidak menutup kemungkinan bahwa hape Infinix Note 50 5G ini akan dijual sekitar 2,8 hingga mendekati 3 jutaan. Penyesuaian harga ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan spesifikasi yang lebih baik. Apalagi terdapat rumor bahwa Infinix akan menghasilkan lensa ultra wide pada hape terbaru mereka serta peningkatan pada fitur fast charging. Dengan peningkatan ini, Infinix tampaknya berusaha menyasar segmen pasar yang lebih luas dengan menawarkan fitur-fitur terkini pada rentang harga yang masih terjangkau bagi konsumen kelas menengah.